Intro Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pramata Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 yang digelar di Aula Sedda Lombok Utara Rotasi kali ini merupakan refresh pasca gempa serta pengisian posisi yang masih kosong Kadis Disko Minfo Kawitsa Semita dimutasi ke asisten pemerintahan Melta mengisi asisten umum, Kartadi Haris mengisi sekretaris DPRD Lombok Utara Nanang Matelata sebagai Kadis Dinas Pertanian Agustisno mengisi Dinas Tenaga Kerja Iwan Marat yang menjabat kepala BPBD KLU pindah menjadi kepala dinas perhubungan Haji Muhammad mengisi Disko Minfo Fidi Eka Kusuma mengis, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Mutasi kali ini sudah dilakukan rapat berulang kali Sehingga tidak ada kaitan dengan kesalahan siapapun Mutasi yang digelar merupakan perjalanan organisasi Dan merupakan bentuk perbaikan Sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan Lebih lanjut diharapkan agar ASN yang menempati posisi baru Harus bisa menerima nasihat dari pejabat ataupun staff yang bisa saling menasihati Pejabat baru harus menampakkan semangat baru Dengan ide-ide baru demi kemajuan Lombok Utara Selain itu ditekankan percepatan pada semua leading sektor Dengan berbuat yang lebih positif Menjadi tim yang kuat dan hebat semata-mata Demi kepentingan masyarakat dan bangsa Kita akan melakukan kembali penanda tanganan MOU Dengan para kebawah jenis yang berkaitan dengan perjanjian kerja mereka Itu akan kita lakukan Nanti saya akan mengevaluasinya dari perjanjian kerja itu nanti Mereka buat target misalnya tahun ini apa yang harus mereka lakukan Inovasi berapa yang akan mereka Karena saya tekankan bahwa di setiap SKPD itu harus ada inovasi Ini nanti yang kita apa yang ada Inovasi ini artinya ya satu proses percepatan Yang walaupun tidak ada dalam kebiasaan-kebiasaan birokrasi Sepanjang tidak melanggar aturan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GED TV Dari Lombok Utara, GED TV